Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengklaim pihak Anies Baswedan sudah mencoba menghubungi Partai Demokrat sebelum mendeklarasikan Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Ia mengatakan sejak awal pihaknya sudah menjajaki komunikasi untuk menjadikan Ketua Umum PKB itu sebagai pasangan Anies Baswedan. Untuk diketahui Partai Nasdem dan Anies Baswedan telah memilih Caimin menjadi bakal cawa pres, namun Partai Demokrat mengklaim tidak dilibatkan dalam proses itu. Sahroni menyampaikan saat ditemui di Lobby Baras Grimabos Polri, Jakarta, Senin 4 September 2023. Ia mengatakan Anies sedianya menelpon AHY namun tidak diangkat dan begitu juga dengan Sudirman Said yang menghubungi Demokrat juga mendapatkan hasil yang sama. Sahroni mengklaim sejak awal pihaknya sudah menjajaki komunikasi untuk menjadikan Caimin pasangan Anies Baswedan dalam pil pres tahun depan. Namun Anies dan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyerahkan keputusan bakal cawa pres kepada partai politik. Pada saat itulah kata Sahroni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengambil keputusan menunjuk Caimin untuk menjadi wakil dari Anies. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem itu membantah pihaknya dan Anies tidak melakukan komunikasi sebelum deklarasi. Dan sebagai informasi, Anies serta Caimin telah resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawa pres untuk Pilpres 2024 pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Sebelum deklarasi, Demokrat resmi memberikan pernyataan keluar dari Koalisi Pengusung Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan sejak Jumat 1 September 2023 melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat. Atas deklarasi itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat mengejutkan. Padahal sebelumnya diklaim telah ada kesepakatan mengenai duat Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Akus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden. SB mengaku tidak pernah menyangka peristiwa ini akan terjadi dan ia mengakui partainya keliru melangkah dengan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capes. SB mengatakan ia memahami politik memang penuh strategi dan siasat, akan tetapi dia tidak mengira manuver itu akan dialami oleh Partai Demokrat. SB pun khawatir jika Nasdem dan Anies tidak berkomitmen dalam piagam Koalisi Perubahan, kemungkinan bakal melenceng dari kesepakatan bila mendapatkan kekuasaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.